Jelang tahun politik 2018, Polri dan TNI siap mengamankan jalannya Pilkada serta tahapan Pilpres 2019. Kapolri pun menyatakan bahwa kepolisian dan TNI ada dalam posisi yang netral. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan bahwa Polri dan TNI akan menjadi mesin pendingin pada tahun politik 2018 dan 2019. Polri dan TNI sudah memiliki visi yang sama dalam mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam menyampaikan pesan positif selama masa kampanye. Tito pun menambahkan masyarakat jangan menyebarkan informasi yang dapat menyulut permusuhan dengan lebih teliti dalam membaca segala informasi yang beredar. Masyarakat pun dihimbau agar ikut andil dalam menyejukkan situasi selama tahun politik. Tentu Polri pada posisi netral. Pak Panglima juga menyampaikan demikian TNI pada posisi netral bersama Polri. Kemudian kita berharap mesin-mesin pendingin ini bergerak siapa saja. Mulai dari Polri dan TNI, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman media. Teman-teman media, tolong buat juga berita-berita yang meninginkan. Para netizen, para netizen ini teman-teman yang bermain di media sosial, buat juga pemberitaan kabar-kabar, info-ifo yang meninginkan. Jangan kalau ada info yang memanaskan, langsung dicerna dan di-share. Karena meng-share sama mudaratnya...